Halo sahabat Medi, bertemu kembali dengan Medi di Info Sehat Bersama Medi. Taukah kamu, kalau remaja juga bisa lho kena stroke? Padahal, stroke menjadi salah satu penyakit yang umum menyerang orang pada usia tua. Risikonya akan semakin meningkat pada orang yang berusia 55 tahun ke atas. Namun, tidak menutup kemungkinan jika penyakit ini juga bisa menyerang orang yang usianya lebih muda, contohnya remaja. Kenapa stroke bisa terjadi pada anak remaja? Yuk cari tahu penyebab dan kenali gejalanya. Penyebab utama dari penyakit stroke adalah pembuluh darah atteri yang tersumbat atau kebocoran dan pecahnya pembuluh darah. Kondisi ini menyebabkan adanya gangguan, sementara aliran darah ke otak sehingga menimbulkan gejala pada tubuh. Nah, pada remaja, penyakit stroke mungkin saja terjadi jika ia memiliki satu dari kondisi kesehatan berikut ini. Yang pertama, ada anemia sel sabit. Ini adalah kondisi darah turunan dan menyebabkan penggumpalan darah yang disebabkan oleh proses yang disebut cycling, atau perubahan karakteristik dalam bentuk sel-sel darah merah dalam menanggapi stres fisik seperti infeksi. Di mana, gumpalan darah ini dapat terbentuk di mana saja pada bagian tubuh. Dan jika gumpalan darah terbentuk pada otak atau dalam perjalanan ke otak, maka akan menyebabkan stroke. Yang kedua, adanya masalah pada jantung. Penyakit jantung dan kelainannya bisa mengakibatkan detak jantung yang tidak teratur. Masalah fungsi jantung atau serangan jantung yang semuanya dapat menyebabkan stroke. Lalu, ada kolesterol tinggi. Relatif jarang terjadi sih pada remaja, tetapi ada beberapa gangguan metabolisme bawaan yang bisa menyebabkan kadar kolesterol naik. Hal ini dapat menyebabkan penyakit jantung serta penyakit cerebrovaskular, meningkatkan risiko stroke. Lalu, ada juga penggunaan obat atau zat atau perawatan tertentu dalam penggunaan obat atau perawatan yang dapat meningkatkan risiko stroke. Antara lain, perawatan kanker. Karena dapat meningkatkan pembentukan gumpalan darah akibat perubahan fisiologi tubuh dan juga sebagai efek samping dari pengobatan anti-kanker. Terapi hormon atau obat yang mengubah hormon, termasuk penggunaan steroid, pil KB, dan juga fisiologi pembuluh darah dan fungsi pembukuan darah, sehingga meningkatkan risiko stroke. Dan juga, rokok dan alkohol. Penggunaan rokok, minuman energi, pil kafein, atau narkoba, merupakan faktor-faktor risiko besar untuk stroke. Itu dia tadi beberapa kondisi kesehatan yang dapat menyebabkan stroke pada usia remaja. Medi punya cara khusus loh untuk membantu teman-teman mencegah datangnya stroke atau menyembuhkan kondisi kesehatan yang sedang dialami ya Sobat Medi. Yuk, cek caption di bawah ini ya. Sampai jumpa lagi di Info Sehat bersama Medi selanjutnya. Medi pamit, sehat selalu Sobat Medi, mau sehat dengan media. Terima kasih telah menonton!